Tadi lu lempar gua makan sepatu, karena spion gua lu jatohin, mau lu tuh apa sih? Tung jawab! Tung jawab apaan? Ya pokoknya gua gak mau tau Gua henti rugi, gua gak mau tau Enak aja, mobil lu udah tua, gak pantas dibawa-bawa, korang gua nendang pelan doang, spionnya jatoh Sampai nyakalusan, bilang aja kalo gitu lu mau pergi kan gak mau tanggung jawab, ganti rugi Ya iya gua ganti, berapa sih palingan? Ah, nih, nih lu ambil nih, ini kupon undian berhadiah, lumayan kan dirinya 150 ribu Lu kirim ke alamatnya, kalo menang buat beli spion lu yang gak seberapa penting itu Eh, lu pikirin ini undian berhadiah, gua gak bisa kalo misalkan gak bisa ditukar gimana? Lu gak mau ganti? Lang, kamu kapan sih bisa lebih serius? Umur kamu itu udah 24, kamu pikirin dong masa depan kamu Nah, siapa yang gak mikirin, Ma? Kalo elang gak serius, gak mungkin lah elang lama jadi supir taksi Iya, tapi Mama lihat kok begini-begini terus sih? Kamu lulus kuliah udah gonta-ganti kerjaan berapa kali? Gak jelas semuanya Nah, gini aja ya, mendingan kita ngomonginnya nanti aja Karena kalo kelewat serius, nanti akan keselok Eh, sayang, nanti malem kamu temenin Mama ke restoran, bisa gak? Bisa-bisa aja sih, cuman gak kainin di restoran, cuman main banget Ya gak apa-apa dong, Mama kan pengen jalan sama anak lama, pengen aja Ini kancing dong, Peng Aduh, Ma, iya-iya ribet banget, ini kemeja gini rapi banget, Ma, gak cocok lah sama Lam Salam Salam Ma, om terima kasih kamu mau datang kesini, untuk kita makan malam bersama Ah, Yudhya, kenalkan ini keponakan saya, Luna, ini yang saya suka ceritakan Ah, Yudhya? Yudhya ini pegawai terbaik di kantor Loh? 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 Loh, ngapain disini? Loh, kali kita saling kenal Om, dia itu yang ngerusakin spionnya Luna Masa udah gitu ganti ruginya sama, kamu yang berhadiah, mana mungkin Masuk akal banget sih diorang Eh, mobil lu udah rusak, saya ngol dikit aja spionnya patah Nah, masih mau ngeles kan lo, tanggung jawab dong jadi cowok Nah, pas lu bawel banget lo, mobil lu udah tua, mestinya masuk ke museum Enak aja lu kalau ngomong Eh, udah-udah-udah, jangan ribut, gak enak sama yang lain, ya Masih kucampur deh, Om Kamu jangan ngomong gitu, ini kan jangan patah kamu, eh Masuk, Mama? Eh, begini Lang Om minta Mama kamu mengajak kamu kesini Untuk kita makan malam bersama Om sama Mama kamu berniat untuk menikah Terus Om berharap Saya meluk Om dan bilang setuju gitu Gak usah mimpi deh Om Saya gak akan pernah ngeresli Mama nikah sama Om Lu bisa sopan dikit gak kalau ngomong? Eh, gak usah bawa deh, gak usah kucampur deh lu Bukan urusan lu Om Fajar ini om gue, jadi semuanya ada hubungannya sama gue Berisik banget lu ya Lihat sekarang gini, Ani Lu duduk Sini gak usah kucampur ngomongan gue dan semuanya Makan nih Makan, makan Makan, makan Eh, lu, lu, lu Eh, mau ojok itu Eh, udah gak deh Eh, ini restoran tempat makan, ha? Bukan tempat ribut Ngerti kalian, ha? Keluar kalian kalau mau bikin ribut di sini Maaf, maaf, maaf Hai, keluar! Padahal aku berharap Tadi acaranya bisa berjalan lancar Romantis Gantungnya malah kacau balong Om yakin Mau nikah sama Tante Widia? Tante Widia itu cinta pertama om lun Tapi karena waktu itu om harus kuliah di luar kota Cinta pertama kami kandas Sekarang om sama Tante Widia kan sudah sama-sama gak punya pasangan Kami sepakat buat bernikah Tapi Lang belum bisa Terima om lun Om sabar aja Luna bakal doain yang terbaik buat om Kalau masalah Lang Lama tahun juga pasti Lang bakalan sadar kok Yang terbaik buat mamanya Ma Kenapa sih pengen banget nikah sama om Fajar? Lang Mama sama om Fajar kan saling mencintai Dan kita sama-sama membutuhkan Mama tahu ini berat buat kamu Tapi tolong dong kasih kesempatan buat kami berdua ya Kita saling sayang lah Mama minta kamu tolong Om 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 mau kak anikah sama mama saya Iya Kalau begitu om harus bersedia ngelawan saya ikut lomba itu Kalau om menang Saya izinin om nikah sama mama saya Lu yang benar aja Masa disuruh ikut lomba kayak gituan Gak jelas banget Oh walau rintangan yang selalu datang Aku takkan pernah mundur Walau tantangan tak pernah mati Cinta takkan pernah mati Yang ku ingin Yang ku ingin Mimpin sil kodak Soalnya apa? Ayo terus Lang itu kan Om kan nanti bisa kalah sama Om Gimana ya? Sampai lagi waktu nanti Mimpin sil kodak Mana lombanya? Mana? Aku harus habisin gorengannya Aku gak boleh kalah sama elang Udah om tenang Sekarang kita tuh lagi ada di rumah sakit Lombanya udah gak ada Tapi with Aku harus habisin gorengannya with Aku gak boleh kalah sama elang Kalau aku kalah Kulah gak ngijirin kita nikah with Aku harus temuin panitia Om banyak Aku minta Kulah panitia ulang Oke sayang Jangan maksain diri Kalau elang belum setuju sama kita Kita berusaha terus dong Yakinin dia Sampai berhasil Elang Kamu dengarkan Kata-kata mamamu Pokoknya om akan terus berusaha Sampai kamu setuju Bila perlu Setiap hari Om datang buat temuin kami Pokoknya mama dukung om Fajar Apapun itu Yaudah ya Elang setuju mama nikah sama om Fajar Belum muhrif Belum muhrif Sorry sayang Sorry sayang Sayang Bener ya bang ya Thank you yes Kalau memang bener Om minta sama kamu Supaya Yang mengurusi pernikahan Om sama Tante Widya Kamu Sama Luna ya Om Luna sama ikan dori ini Ngurusi pernikahan om Gak mau Lu pikir kok mau Siapa juga yang mau Mau lo Ada satu nak Kandori Udah udah Kalian berdua Pokoknya harus Bantuin aja Untuk gedung ini sudah full book Selama empat bulan Oh yaudah kalau gitu Makasih banyak ya Sama-sama mbak Aku masih Rindu padamu Aku masih sayang padamu Bangun Eh Ngapain lo jatuhin gue Gue bikin gak sakit Siapa suruh tidur Ampajar Tante Widya itu Minta tolong sama kita Buat cari gedung Bukannya cuma Gua doang yang kerja Eh Gue itu lagi Nyari inspirasi Tapi sambil berem Inspirasi sambil tidur Mana ada Lu tuh emang gak pantas ya Namanya Elang Pantsan tuh Ikan dori Ngomong apa lu barusan Lu pikir nama Luna itu cocok buat lu Lu tau gak Cocoknya apa nama lu Putri Tuna Kok lu ikut-ikutan nama ikan sih Ya kenapa Emangnya gak boleh Iya ngapain lu cari Gak bisa cari yang lain Gak mas Ada apa ini Kalau ribut jangan disini mbak Udah tau lagi ribut Masih nanya Udah deh Udah deh sekarang kita pulang Masa sampe jam sekarang Belum dapet juga gedungnya Iya deh Gue tuh gara-gara lu tau gak Makanya jadi orang yang suka tidur terus Gue deh tadi semuanya yang urusin Malah enak-enak tidur Justru kan lu yang urus Sampai sekarang belum dapet juga tuh gedung Oh jadi lu gak mau repot Yaudah kalo gak melepet Gue sendiri aja yang urus Kalo gitu sekarang gue mau pulang naik taksi Gue pulang seluruh disana Yaudah sana Yaudah Yaudah Luna mengalami retak tulang di pergelangan tangannya Karena itu tangannya harus dikit Sampai benar-benar pulih kembali Kamu tuh gimana sih? Sampai kayak gitu tangannya Luna Lang gak sengaja, Ma Iya, Wid Aku yakin, Lang tuh pasti gak sengaja Ya, biar gak sengaja, tapi kamu harus tanggung jawab Pokoknya mulai sekarang kamu harus temenin dia kemana aja Gak usah, Tante Luna bisa konektasi kemana-mana Lagi-lagi juga mesti kerja, mana bisa nemenin dia seharian Kamu itu jadi supir taksi, kan belum jelas posisinya Yaudah, Mama minta Pokoknya kamu temenin Luna kemana aja sampai dia sembuh Gua gak mau tau Pokoknya tiap kali jemput gue Lu gak boleh telat Terus, kalau gue lagi terima telpon Lu gak boleh berisik Gego konten Iya, kawel banget sih, Jo Ngapain dong liatin gue? Ada masalah? Gak Masalahnya cuma satu Ternyata lu suka juga ya sama lagu ini Gitu? Senara kita sama berarti Yuk, nyanyi Aku memang manusia biasa Itu nyanyi? Iya lah nyanyi Gue pikir gue lagi nyinden Namun di hatiku hanya Kayaknya lebih bagus gue diem deh Ternyata lu suka 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 Terima kasih. 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 Takut. Terima kasih. 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 ya makanannya semalam oh dia makan gimana rasanya enak dong iya saja berarti masakan yang gue kasih kalau kemarin enak kan enak kan juga masakan lebih bersih, lebih bangun, dan lebih murah kalau gitu mutain sekarang kalau enak enak lang, lang, lang lang, lang bangun lang lang, lo seriusnya lang mbak, mas tolongin mbak mas tolongin mbak mas tolongin mbak, tolongin mbak tolong selin mbak kalau bisa nanti tolong antar Luna aja ya selin mbak aduh, aduh, aduh aduh om ini ngapain disini tuh, pengen kamu bisa ngantar sampai ke dalam ini om, mau lihat kantornya Luna aja kayak apa sih Lun, om minta kamu ikut sama Daniel untuk lihat tanah yang mau kita beli dengan kamu lihat langsung nanti kamu bisa mengkonsep bangunan seperti apa nanti yang kamu mauin ya? iya om nah kita naik mobil aku aja ya soalnya tempatnya agak jauh jadi biar gak kesiangan om gak bisa udah sama gue aja lebih aman gak apa-apa kok gue udah biasa bolak-balik kayak gitu lebih sering gue kan gue kan supir taksi kalau lu kan biasa di kantoran udah, udah, udah gini aja biar elang yang nantar Luna soalnya nanti kalau ada yang perlu dadakan itu elang bisa langsung nantar Luna jadi gak usah ngerepotin kamu om juga gak mau sampai kamu repot-repot jadi ini itu tanah pemerintah tapi diabaikan jadi aku sama pemerintah coba kerjasama untuk mengembangkan bisnis di sini oh gitu dan orang-orang di sini kayaknya pada hormat sama kamu iya mereka tuh warga sekitar sini tapi gak ada pekerjaannya jadi aku pekerjakan aja mereka oh gitu ya iyalah pada hormat orang-orang yang punya duit coba kalau gak gak mungkin Dori lu tuh kalau ngomong dijaga dikit kenapa sih gak enak tau nah lu aku kesana dulu bentar ya sebentar ya bener kali omongan gua duitnya juga kita kan gak tau dari mana yaudah tapi kan tetep aja gak enak itu kliennya om pajar iyalah peduli amat sih gua tinggal loh pulang naik angkot gua tinggal naik angkot pulangnya kayak tangannya udah semua aja luo gua ha udah Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mas Terima kasih telah menonton menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Om Menonton Terima kasih telah 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 menonton Enggak mau tau tuh Terima kasih 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 Terima kasih